Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jambi menyampaikan, hasil uji sampel dan pengawasan terhadap makanan yang dilakukan selama bulan puasa Ramadan dan menjelang Idul Fitri di wilayah Provinsi Jambi. Hasilnya ada beberapa makanan yang ditemukan produk pangan tanpa izin edar dan produk yang diduga palsu. Hasil pengawasan rutin khusus Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2020 yang dilakukan BPOM Jambi terhadap 56 sarana distribusi menunjukkan sebanyak 44 sarana distribusi memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM Jambi, Alexander, mengatakan, dari ke-56 sarana tersebut merupakan hasil pemeriksaan sarana distributor pangan dari tiga wilayah yakni Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Kabupaten Bungo. Pengawasan ini dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan permintaan kebutuhan masyarakat terhadap pangan olahan, diikuti peningkatan persediaan selama Ramadan. Ditambahkan Alex, terkait dengan pemeriksaan takjil pasar beduk dari lima kabupaten kota se-provinsi Jambi, dari total 366 sampel yang diujikan semuanya memenuhi syarat. Sedangkan untuk pangan di sarana tidak memenuhi temuan. Pertama, tanpa izin edar sebanyak 25 item dan 1.881 piscis. Kedua, rusak, penyok, kempot, dan kempes dari 1 item dengan 7 piscis. Dan kadar luarsa 1 item dengan 100 piscis. Ada pun jenis pangan yang tidak memenuhi ketentuan ini, terdiri dari 27 nama produk, seperti minuman beralkohol asal Meksiko, salted plum atau olahan buah asal Malaysia, permen hek, dan lain-lain. Kita lakukan pemeriksaan terhadap takjil itu sebanyak 366 sampel terhadap parameter ujinya adalah formalin, borak, rudamin, metanililu. Nah, itu hasilnya semuanya alhamdulillah negatif dari bahan berbahaya, bahan yang dilarang ditambahkan ke pangan. Ataupun pewarna tekstil yang dilarang ditambahkan ke pangan. Mungkin demikian. Dari hasil temuan ini, mungkin berapa ditapsir perugian negara? Nah, setelah kita hitung, tadi sekitar 400 jutaan nilai yang kita temukan dari produk pangan tanpa izin edar atau pangan ilegal yang kita temukan di wilayah Provinsi Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya.